Hasil kesepakatan keluarga di kampung, almarhum baik Ibu Anik sama Desa Sabda, tapi dimakamkan di keluarga Tragen. Jadi ada dikonfirmasi ke keluarga yang di sana. Jadi semalam jam 9.00 itu ada kabar dari kampung Tragen. Kalau neneknya Sabda ya, neneknya Sabda, ibunya dari ibu Sabda, meninggal. Nah akhirnya Pak Mukanis nih, bagi acara di Lava Airway, langsung keluar, setelah yang mau kemana. Ini berkutuan meninggal. Jadi kemalem jam 10.00, di sini jam 10.00, jam 10.00. 5 orang, Pak Mukanis? 5 orang. Ada di situ ada Pak Mukanis, ada Sabda, ada Ibu Anik, ada Bayana, sama ada Tata, kemalem bontok. Nah untuk kondisinya sampai saat ini, kita belum bisa nanya ya. Karena di sana pun masih bisa dihubungin. Mungkin teman-teman udah kita tahu kali lah. Jadi lah semakamin di sana, Pak ya? Udah semakamin di sana, dua-duanya. Semua? Semua, dua-duanya. Tadi ada rencana udah bawa ke Pakasi. Ternyata kesepakatan keluarga di sana, itu benar di sana lebih dekat. Dan itu waktunya warga sini juga berorganisasi, Pak. Siapa juga siapa keluarga di sana? Sudah, berorganisasi. Jolongan emang ini kita tangga-tangga semua ya. Secara saudara, emang gak ada. Cuman emang kita tangga-tangga terdekat semua. Masuk saya, gitu ya. Tetangga dari awal-awal yang saya sendiri, bau keisian keselatan yang terjadi pada Pak Menteri, itu jam 7.00? Jam 7.00? Jam 7.00 pagi tadi. Melalui itu, di IGPPSG ya. Kawannya dari IGPPSG. Kalau sabar, ada buruk-buruknya kita. Cuman juga masih simang siur. Karena itu belum dapat kabur langsung dari keluarga kan. Nah, ini kita telpon kembali sama Mbak Diana. Mbak Diana bisa ngomong tuh. Betul. Ya betul. Mbak Mas Sabda sama Ibu. Nah, kondisi panis, ya alhamdulillah masih bisa sadar. Kalau dari tetangga sendiri melihat sosok Sabda sendiri seperti apa kalau di lingkungan? Sabda ini adalah sosok pendiri kebanggaan kita di sini. Jadi itu orangnya Topana. Kalau dia menjadi atlet nasional, sampai saat ini dia sudah pernah berjalan kemana. Selama 2-2 tahun. Dan di situ lusur. Dan dia pulang ke sini cuma 1 minggu aja. Sisanya dia balik ke Plaknas. 1 minggu balik. Nah, ini betul-betul karena emang seharusnya pulang ke Plaknas. Karena anaknya meninggal ya. Dekat malam. Ya, berkeluar. Warga sini juga berarti deket ya? Dekat banget. Karena emang sadar lahir di sini. Iya. Jadi merasa kehilangan gitu cuma tetangga selama ini. Kehilangan, Pak Mas. Karena ini, ya bukan saya aja ya. Sebagai mantan ketua-terdiri sini. Pak Lura, Pak Cama, Pak Wari Kota juga sudah dijatuh. Saya sudah berubah cita. Nah, tinggalnya update kebanggaan Jawa Barat lah ya. Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Karena sebentar lagi kan Desa Bu mau ikut SIGIM. Satu tim SIGIM. Insya Allah bulan Mei, maksudah ya. Ada SIGIM. Pak, Pak. Keluarga sendiri bikin Gorbat Linton atas Mama Sakda atau memang saya sendiri yang mau ikut SIGIM? Nah, jadi makin ini raksasa orang tuanya. Karena memang orang tua itu yang mempunyai kira-kira. Pengen mempunyai putra yang menjadi atlet. Nah, bukannya Samda aja sudah jadi atlet dari sini. Itu ada Ihsan Maulana Mustafa, keluaran dari sini. Terus Bagas, Maulana Fitri, keluaran dari sini. Terus Pajar, keluaran dari sini. Itu salah satu atlet di bawah-bawah dari sini. Nah, ini yang junior Sabda. Yang nantinya akan menjadi atlet. Senior lah setelah lagi. Pak, kalau sejauh ini, kalau untuk di Bekasi sendiri, mungkin dari pihak tetangga dan ini mau di acara apa? Mungkin pengajian atau sepakat itu juga yang lanjutnya? Nanti malam kita ada rencana. Mungkin sama ke Belum kita nggak bisa ke Serakin ya. Tapi kita harus sepakat sama warga tetangga sini. Kita bikin acara doa-doa di sini. Ya, mungkin kan ini malam kelasa, tahun-tahun, kami sudah terawih. Ya kan? Paling dua malam aja. Kita bikin panggilan di sini. Untuk doa lah. Buat almarhumah Ibu Anik dan Desa Belak. Siap, ngasih, Pak.